Mubentum Idul Adha 1445 Hijriah, keluarga besar Yayasan Alfida Bengkulu ikut perbagi kebahagiaan kemasyarakat Bengkulu. Sedan pagi selesai pelaksanaan Selat Id dilakukan pemotongan hewan korban 4 ekor sapi di Asrama Yatim Yayasan Alfida. Kemudian lanjutkan hari kedua pemotongan hewan korban sebanyak 23 ekor sapi dan 2 ekor kambing bertempat di halaman SMA IT Ikro, Kota Bengkulu. Setelah pemotongan hewan korban disiapkan 2.850 kantong daging untuk dibagikan ke pasyarakat Bengkulu. Juga untuk keluarga besar Yayasan Alfida dan yang ikut korban dari guru serta murid. Ribuan kantong daging korban tersebut disawurkan pula oleh panitia untuk masyarakat. Ketua Yayasan Alfida Bengkulu Haji Dhani Hamdani berharap di tahun depan panitia dapat menyiapkan program korban dari awal sehingga hewan korban bisa lebih banyak lagi. Ketua Yayasan Alfida juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan peserta korban di tahun ini. Harapannya dari hasil pemotongan hewan korban ini sedikit memberikan kebahagiaan untuk masyarakat Bengkulu. Yayasan Alfida dan panitia korban juga akan terus meningkatkan lagi jumlah peserta korban agar pembagian bisa lebih banyak lagi ke masyarakat Bengkulu. Distribusikan ke sekitar 2.850 pemerintah manfaat. Dan itu disebar ke seluruh wilayah ini. Ketua Amungkulu dan di pinggiran-pinggiran ini. Pertama, mobilisasi korban ini dibagi para gurunya, para ustaznya semuanya juga rata-rata berkorban dan juga dari para orang tua. Terima kasih kepada orang tua yang menitipkan hewan korbannya di sini. Kemudahan insya Allah di tahun depan bisa lebih banyak lagi dari tahun sekarang. Dan mungkin kemarin persiapannya tidak dari awal. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita akan persiapkan dari awal. Sehingga bisa dalam bentuk nabung korban. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi di tahun 1400. TV Pro TV, RB TV, Melaporkan.